Mulai berpikir gitu loh, kenapa ya? Kok bisa lebih murah di Malaysia nih berobat? Dan lebih cepat juga. Menjengangkan banget. Wanita ini ceritakan alasan mengapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri alias ke Malaysia dibandingkan di Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia ya. Mitos atau fakta, orang Indonesia itu banyak kan berobat di sini daripada di dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT. Dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin, ya rabbal, alamin, geng. Oke, geng. Seperti biasanya, di video kali ini, Iki akan ngeriksa sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini, Iki mau ngeriksa sebuah video. Banyak TikToker, TikToker, ataupun konten kreator dari Indonesia ini yang terheran-heran, geng. Kenapa? Soalnya banyak orang Indonesia yang pergi berobat, ataupun datang berobat, ataupun datang beroperasi, operasi kayak gitu. Ada penyakit apa? Itu datang ke hospital Malaysia, geng. Kenapa ya, geng, ya? Iki-nya juga bertanya-tanya, kayak gitu. Iki-nya terpele-pele, kayak gitu, geng. Kenapa? Apakah di Indonesia tidak ada rumah sakit yang seperti di Malaysia? Ataukah pelayannya yang tidak sebaik di Malaysia? Ini perlu ditanda-tanya, geng. Karena banyak banget, ya, geng, ya. Banyak banget. Sampai TikToker-TikToker, ya, itu terheran-heran dengan berita ini, geng. Kayak gitu. Ini harus ditanya-tanya juga, geng. Kenapa? Apa karena perlayanannya, ataupun obatnya, atau fasilitasnya? Nah, tentunya kalian sudah penasaran gak, geng? Jom kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa bener? Silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Orang Indonesia kayaknya hobi banget, ya, buat berobat ke luar negeri. Ternyata alasannya simple. Karena pelayanan kesehatan di luar negeri, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, karena kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah, ini fakta, ya. Fakta dari kejadian yang gue alami sendiri. Jadi, beberapa tahun lalu, ya, tiga tahun lalu, itu gue sempat nemenin bokap gue, anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batu ginjal di situ. Sebelumnya di Indonesia, sempat diperiksa, katanya harus ada operasi invasif. Untuk ambil batu ginjalnya, perlu ada operasi. Kemungkinan resikonya lebih tinggi, biayanya juga lebih tinggi. Karena bisa sampai lebih dari 80 jutaan atau 97 jutaan. Tapi kemudian, gue sih menyarankan kenapa nggak berobatnya ke Malaysia aja lah. Coba lah kita tanyakan second opinion. Ternyata apa? Di Malaysia, itu tidak perlu pakai operasi invasif. Cukup di laser aja, cuma perlu biaya, kalau nggak salah 15 juta. Dalam waktu 2 jam, udah sembuh, keluar, udah langsung makan mie kue tiaw. So, di situ gue mulai berpikir gitu loh. Kenapa ya? Kok bisa lebih murah di Malaysia nih berobat? Dan lebih cepat juga. Karena ternyata di hari yang sama, orang udah bisa kembali beraktivitas. Sekarang nggak ada di black perutnya kan gitu. Nah, ini kemungkinan bisa menjadi sedikit ya jawaban. Kenapa kemudian banyak orang yang memutuskan untuk berobat ke sana? Menjengangkan banget. Wanita ini ceritakan alasan mengapa banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri alias ke Malaysia dibandingkan di Indonesia. Dan diketahui bahwa fasilitas yang disediakan memang berbeda. Dan harganya justru lebih murah di Malaysia dengan pelayanan yang terbaik. Ya, baru-baru ini Presiden Jokowi juga sempat mengatakan bahwa banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri sehingga negara merugi. Namun ternyata masyarakat justru menilai bahwa mereka berobat ke luar negeri karena fasilitas dan pelayanan di Indonesia jauh berbeda dengan di luar negeri. Salah satunya adalah pengalaman yang diceritakan oleh seorang netizen di sosial media yang bernama Intan. Yang mana pada saat itu, Intan ingin melaksanakan operasi dan treatment kanker. Dan ia memperlihatkan harga jika melakukan operasi dan treatment tersebut di Indonesia yang mencapai 600 juta rupiah. Dan ternyata, untuk melakukan hal yang serupa di Malaysia hanya menghabiskan 60 juta rupiah. Dan itu semuanya juga ditunjang dengan pelayanan yang sangat baik. Disediakan kamar untuk 4 orang yang sangat bersih. 75% pasien di rumah sakit Malaysia tersebut adalah orang Indonesia. Tertaya memperlihatkan makanan di rumah sakit yang menggunakan box ala Bento Jepang. Dokter dan perawat di Malaysia juga dikatakan mahir bahasa Indonesia. Harga kamar rawat inapnya hanya 400 juta rupiah. Dan perjalanan ke rumah sakit tersebut bisa ditempuh dengan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah Malaysia. Presiden Jokowi bilang Indonesia merugi ratusan triliun karena banyak WNI yang memilih berobat di luar negeri. Tapi kira-kira kawan sehat tau nggak sih kenapa alasan WNI lebih memilih berobat di luar negeri? Alasan yang pertama adalah karena harga pesawat ke Malaysia jauh lebih murah daripada tiket pesawat ke Jakarta. Bedanya tuh bisa kayak 500 ribu sendiri gitu loh. Apalagi kalau misalkan harus bolak-balik berobat kan pasti akan mahal diongkos kan. Jadi makanya orang WNI tuh malah lebih prefer berobat di Malaysia daripada Jakarta. Karena ya salah satunya biaya pesawatnya tuh mahal banget. Lalu yang kedua harga pengobatan di Malaysia itu sudah all in. Tidak ada tambahan apapun itu lagi. Lalu alasan yang ketiga untuk servis pengobatan di Malaysia itu bener-bener udah top banget. Karena pasien bener-bener dimanjakan dengan servis yang baik. Yang pertama untuk penjemputan bandara semuanya gratis. Lalu yang kedua untuk administrasi juga semuanya diurusin jadi bener-bener datang tinggal bawa bandar aja. Dan yang ketiga untuk biaya menginap ataupun apartemen dan hotel biasanya akan di cover oleh rumah sakit. Jadi para pasien dan keluarganya itu bener-bener gak usah mikir ataupun bolak-balik kesana kesini untuk ngurusin administrasi doang. Gimana menurut kawan sehat? Dengan fasilitas yang ditawarkan seperti ini apakah kawan sehat kepikiran untuk berobat di luar negeri? Untuk klaim free konsultasi dan free antar jemput bandara kawan sehat bisa klik link yang ada di bio kami. Banyak sekali orang Indonesia ya. Mitos atau fakta orang Indonesia itu banyak kan berobat di sini daripada di dalam negeri. Di Pining kalau gak salah ini ya geng ya. Di Pining gak gitu ya. Wow mencengangkan sekali ya geng ya. Jadi seperti itu alasannya geng ya. Jadi buat para netizen-netizen konoha kalian jangan sakit hati ataupun iri hati kayak gitu ya geng ya. Itu memang faktanya fasilitasnya lebih baik di Malaysia daripada di negara kita sendiri kayak gitu ya geng ya. Itu buat orang yang mampu tidak. Bayangkan tadi kata abang yang pertama itu 90 juta terus sampai ke Malaysia 15 juta kayak gitu. Itu sangat jauh perbandingannya geng ya. Sangat jauh. Dan ada yang 200 juta sampai 60 juta. Wah jauh banget itu ya geng ya. Kayak itu harganya udah jauh. Fasilitasnya udah jauh. Kayak gitu ya geng ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Dan dibandingkan pula dengan atik toker tadi di Jakarta tidak seperti di Malaysia katanya. Itu di Malaysia banyak hospital yang bagus ya geng ya. Itu merata kata ikinya. Kayak gitu. Soalnya ikinya juga pernah mengoperasikan badan ikinya di Malaysia. Semoga tidak terulang lagi kayak gitu. Allah min zalik kayak gitu geng ya. Dan memang pelayanannya itu sangatlah baik kepada kita. Kepada pasien-pasien. Yang diutamakan dokter Malaysia ini adalah pasiennya dulu. Bukan uangnya dulu. Kayak gitu. Kalian kalau sakit apa, menderita apa. Oke ini segini. Kalau energinya besok ya operasi ya. Itu nanti biayanya di akhir. Kayak gitu. Di akhir biasanya kayak gitu geng. Sepengalaman yang ikit. Kalau berbeda pendapat ataupun beda pengalaman silahkan kongsikan dekat kolom komentar. Kayak gitu ya geng ya. Jadi kenapa kayak gitu ya kan ya. Sampai-sampai orang Indonesia tuh berobat ke Malaysia. Ya itu alasnya yang tadi banyak tiktoker-tiktoker udah mengalami hal seperti itu. Contohnya video pertama abangnya dan yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir. Itu banyak juga yang berobat ke Malaysia. I don't know. I don't kayak gitu ya geng ya. Ya itu terpulang kalian sendiri. Jadi jika kalian ingin juga sekalian liburan ataupun berobat ataupun memperiksakan diri kalian. Ataupun ingin mengoperasi ataupun mengecek badan kalian. Boleh datang ke Malaysia kayak gitu. Mas kok mempromosikan Malaysia? Ya ini bukan mempromosikan. Yang memang itu adalah faktanya lebih baik kayak gitu. Siapa tahu Indonesia juga bisa memperbenah hal ini kayak gitu. Biar tidak jadi hal seperti itu. Tidak memandang dari oh ini orang kaya. Ini harus target segini uangnya. Oh ini orang nggak punya. Nggak usah lah. Nggak usah layan. Kan banyak itu terjadi di media sosial ya geng. Dengan apa rumah sakit kita yang tidak bisa menerima orang yang tidak mampu. Kayak gitu. Itu faktanya geng ya. Bukan ikinya mengadang-adang. Itu memang udah ada faktanya. Kalau kalian tidak bisa menerima fakta. Kalian adalah kata dalam bawah tempurung. Seperti itu saja pesan daripada ikinya. Oke geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa sokong channel ini. Dengan cara apa? Subscribe, like, komen, and share-nya. Apa-apa benar? Silahkan komen di ke bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tau di next video. Bye-bye.